Hai teman-teman kali ini saya akan bawa teman-teman ke tempat nongkrongan saya kalau saya lagi bosan di rumah nah sambil kita ke tempat nongkrongan saya yuk kita dengarkan cerita tentang bagaimana saya bertemu dengan suami saya ini teman-teman yang belum kenal saya mungkin belum mengetahui cerita bagaimana pertemuan saya dengan suami nah sambil kita jalan-jalan saya cerita ya pertemuan kami itu dari dating site jadi ternyata dating site itu ada juga loh yang baik ya karena sebenarnya kan biasanya kita tidak percaya dengan hal seperti itu karena takut kita sudah dengar banyak teman-teman yang kena scam perkenalan kami itu kira-kira tahun 2011 sekitar 10 tahun yang lalu dimana pada waktu itu dengan saran teman saya saya masuk di salah satu dating site untuk mencari pasangan dan ternyata dia juga suami saya ini lagi mencari pasangan juga yang sama di dating site itu nah buat teman-teman yang kepingin untuk mendapatkan jodoh melalui dating site ternyata kita bisa loh teman-teman menuliskan apa saja yang kita inginkan untuk menjadi suami kita seperti saya pada waktu itu saya memang menuliskan saya itu kepingin mencari orang berkulit putih dan seorang dentist atau dokter gigi atau dokter ternyata teman-teman kita sudah sampai di tempat tongkrongan saya yaitu di klinik suami saya nah saya ajak ke teman-teman keliling-keliling ya oke jadi saya belum pernah video in tempat ini kepada teman-teman jadi saya mau kasih lihat ini tempat ini tempat suami saya kerja salah satu tempat ya nah disini kita bisa lihat ada lorong nah lorong-lorong ini semuanya ada apa namanya itu tempat-tempat mesitnya ya nah disini ruang tunggunya dan ini tadi adalah tempat lorong yang berikutnya ya dan ini meja penerima tamu nah ini labnya disini dan disitu tadi saya sudah kasih lihat ya nah ini dia kita lagi lunch coffee break alasan saya untuk mencari suami seperti itu pekerjaannya karena saya tahu dari cerita-cerita orang lain bahwa di luar negeri itu insuransi itu mahal banget jadi kalau kita sakit atau sakit gigi kalau kita mau pergi ke dokter itu bayarnya mahal sekali jadi saya buat disitu occupation atau pekerjaan suami yang mau saya dapatkan itu adalah dentist dentist dan Tara inilah dia suami saya yang saya dapat seorang dentist nah ini adalah ruangan tempat dia bekerja di salah satu klinik di Sun City jadi ini beda dengan klinik yang sebelumnya ya yang saya kasih lihat sebelumnya jadi teman-teman ternyata yang datang ke saya punya channel itu banyak sekali ya tapi yang saya ambil hanya seorang dentist dan dokter tapi memang ada dari pekerjaan-pekerjaan lain yang singgah tapi saya tidak mau karena memang saya kepinginnya mencari seorang dokter atau dokter gigi pendek cerita waktu itu saya tinggal di Kanada di Vancouver bersama dengan kembaran saya yang tinggal di sana jadi saya punya syarat kepada orang-orang yang datang kepada saya itu kalau mau serius itu kita harus ketemu ya teman-teman itu syaratnya supaya kita tahu apakah memang ini orang benar-benar ada dan tidak scam ya jadi pada waktu itu syaratnya saya itu dia harus ketemu saya dan ternyata di tahun 2012 bulan April tanggal 7 dia datang menemui saya dari Amerika ini untuk bertemu saya di Vancouver nah teman-teman pasti bingung kenapa dia yang saya pilih karena sebagian orang-orang yang datang ke channel saya itu ya ke saya punya dating site itu itu mereka tidak mau untuk bertemu ya jadi ada saja alasan mereka nah itu hati-hati teman-teman itu biasanya scam hanya Jim suami saya ini yang mau datang berkunjung dan sebelum dia berkunjung ke Kanada saya minta kembaran saya itu yang datang ke Amerika untuk melihat apakah benar dia seorang dentist dimana tinggalnya bagaimana kerohaniannya ya dan mereka ketemu di gereja ternyata dari pertemuan pertama itu kembaranku sudah mengetahui bahwa Jim ini orang yang baik karena pada waktu itu mereka makan di suatu tempat dengan makanan Indonesia yang ada tentu teman-teman tahu ya ada ikan nasi ada rendang dan lain-lain dan ternyata menurut kembaranku ini Jim mau memakannya artinya dia mau mencoba walaupun mungkin dia tidak suka nah setelah kembaran saya bertemu dengan Jim di Amerika nah kembaran saya ini menelpon saya ke Kanada dan mengatakan bahwa ini adalah orang yang tepat bagi saya ya karena orangnya baik humble sebagai seorang dentist dan juga kerohaniannya sangat mendukung dan teman-teman kenapa saya tidak bisa pergi ke Amerika mungkin teman-teman berpikir ya karena pada waktu itu saya tidak punya visa Amerika jadi saya tidak bisa datang untuk melihat dia langsung dan memang lebih baik kalau laki-laki yang datang mengunjungi kita ya jadi setelah pertemuan adik saya itu saya mau dia untuk berkunjung ke tempat saya dan akhirnya dia menyetujuin bertemu dengan saya di bulan April di tahun 2012 akhirnya kita engagement tunangan dia berikan saya cincin waktu di Kanada dia hanya seminggu ya teman-teman dan supaya teman-teman ingat kalau kita itu mau buat visa K1 itu itu harus ada bukti-bukti kita pernah ketemu dan foto-foto ya kalau kita sudah mulai serius itu harus kita lakukan jadi kita mulai foto dan kita bertunangan di tahun itu setelah itu saya kembali ke Indonesia dan saya menunggu visa saya sekitar itu lama sekali ya sekitar 2,5 tahun ke 3 tahun sampai akhirnya visa K1 saya itu dapat di tahun 2014 akhir dan 2015 awal tanggal 7 Januari 2015 saya datang ke Amerika ini bertemu dengan Jim setelah itu kita menikah 3 bulan setelah itu karena memang visanya hanya 3 bulan tapi selama 3 bulan itu kita mulai lebih pendekatan karena memang sebelum menikah itu kita lebih baik kita harus lebih berkenalan juga ya jadi walaupun kita surat-menyurat 3 tahun tapi tetap yang namanya perkenalan secara dalam itu kita lakukan setelah itu kita merasa cocok satu sama lain kita menikah di tanggal 5 March 2015 pernikahan saya sangat sederhana hanya di court dan mengundang teman beberapa dan kita lunch di salah satu restoran jadi teman-teman perjalanan rumah tangga saya dengan suami saya ini tentu ada shock culture ya macam-macam itu biasanya pasti ada seperti itu saya dari keluarga yang sangat disiplin banget kita sampai di Amerika ini tentu yang hal-hal yang lebih free yang kita lihat tapi tentu kita tetap menjaga dan bahkan menunjukkan siapa kita sebenarnya kepada keluarga disini saya akan kasih tahu ini suami saya ini punya anak 2 laki-laki dan mereka semua sudah menikah bahkan salah satu cucu saya akan menikah juga jadi saya mendapatkan anak dan cucu itu instan ya jadi dari saya saya tidak punya anak nah inilah sedikit cerita dari saya bagaimana saya berkenalan dengan suami saya ini ya seorang dentist dan terima kasih kepada Tuhan karena saya mendapatkan suami saya ini adalah suami yang sangat baik sekali dan juga yang terutama adalah takut akan Tuhan nah teman-teman kebetulan saya itu masuk ke dating site yang sesuai dengan saya punya agama ya jadi saya itu adalah Kristen Advent dan saya ketemu suami saya ini juga dari dating site nya Kristen Advent dan yang paling asik tentunya teman-teman kita punya hobi sama yaitu makan oke teman-teman saya sudah makan makan diner sekarang kita pulang ke rumah setelah harian menemani suami itu sekarang kita mau pulang jadi buat teman-teman yang di luaran sana yang mau mendapatkan suami jadi kita bisa lakukan itu dan kita bisa yang menentukan siapa yang kita mau pilih ya apakah kita mau dokter dentist insinyur atau apa saja mau orang yang seperti apa dari culture apa ya jadi saya mau sharing ini kepada kepada teman-teman mau kasih tahu kalau ternyata dating site itu ada juga yang kita bisa dapat yang baiknya tidak selamanya skem atau yang jelek ya oke teman-teman segini dulu cerita saya untuk kali ini video ini sangat berbeda karena saya menceritakan adalah bagaimana saya berkenalan dengan suami saya tentu ceritanya panjang sekali tapi paling tidak dengan video singkat ini teman-teman yang selalu bertanya bagaimana perkenalan dengan suami saya sudah bisa terjawab oke sekali lagi terima kasih teman-temanku semua yang sudah mendukung channel saya sampai seperti sekarang ini dan sampai ketemu di video selanjutnya tidak kenal maka tidak sayang sekarang teman-teman sudah kenal saya terima kasih teman-teman dan bye bye